Di Rumah Sakit Karmakar sendiri sudah ada Rumah Sakit Pujukan, Rumah Sakit Kelawak Arte, kemudian juga melakukan OU dengan tiga kabupaten ini. Kebetulan Kapuas belum ada di sini, sehingga pasien-pasien yang dikirim oleh Kapuas di Kelawak Arte, betul-betul kalau dia bukan anggota BGS, keluarganya yang menanggung sedapan obatnya hampir panjang, cukup lama. Sedangkan tiga kabupaten ini sudah melakukan EPOI dengan Rumah Sakit Kelawak Arte, sehingga ditanggung obatnya atau pengobatannya di Masakit Kelawak Arte, non-BPCS ataupun BPJS. Nah, Rumah Sakit Pujukan di Kalimantan Ternak sudah ada tiga, untuk wilayah timur, sampit, untuk wilayah barat, utama lagi barat, dan untuk wilayah hal itu di Muara Tewe. Ini sepengetahuan atau sedari KMG juga, jadi mulai dari BJP Kotlin. Ini sudah institusi tentang Sekarang Buat Jiwa, kemudian sekarang sedikit tentang Kapsa. Nafsa sekarang dibungkus dengan berbagai bungkus makanan atau minuman yang biurik, bahkan sudah sampai ke lingkaran anak sekolah. Nah, berbagai hal terkait dengan keterlibatan dari nafsa yang berlaku daripada kesehatan anak sekolah. Sudah melakukan aborsi, berlaku dan menerka air, sederhana, kesepian, kemudian juga berlaku di lingkar, seks per lingkar, temur mulai berpacala, dan merokok serta rendahnya di HBS. Dan semua ini diberiki oleh Kementerian. Nah, bahkan, tempat pertanyaan di pendidikan, ada sebanyak 44 persen siswa mengaku pernah mematih dan kerasan. Kemudian berikutnya adalah 45 persen mengatakan bahwa burunya merupakan kode laku kerasan, dan seterusnya adalah yang paling sering adalah masih kerasan ya, kata besar kerasan, dan yang terakhir adalah banyak anak-anak yang dibuli, baik oleh temannya ataupun oleh burunya. Fakta lain bahwa untuk kakobah ini Indonesia serta badan anak-anak kubat telah mengatakan perintah tentang Indonesia darurat anak-anak kubat, karena jumlah berita anak-anak kubatnya yang cukup besar, tetap mengganggu kesehatan dan jantaran anak-anak. Dari jumlah jenis kelamin, untuk penggunaan laksa masih terpengar laki-laki, dan usia terbesar adalah peran maja atau dewasa muda, dan hampir pekerjaan terbesar adalah pekerja swasta. Mereka memiliki keleluasaan. Dan anak-anak kubatnya adalah akibat dari kakobah adalah banyak 33 menerima ketamannya. Nah, akibat dari pikir-pikir pun yang terbawa atau menyertai daripada kakobah adalah terbesar masih dengan gerbuan jiwa. Ya, ini adalah penemuan terbaru dari, bahkan sekarang ada lagi yang terbaru yang jenisnya bisa, padahal bisa, ya, jenis ratoman, kemudian jenis tanboko, kamar, yang macam-macam. Ya, tapi semua itu bisa kita buktikan, seseorang penemuan ratoman dengan penemuan screening ataupun konfigurasi. Untuk penemuan screening ini, hanya melewati air liur dan keringat saja. Sudah penuh konfigurasi adalah mereka yang tidak sangat curigai, masih dengan rambut, darah, dan mudik. Nah, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang, AA 3529, kemudian tentang wajib lapor, dan dilanjutkan 2013 tentang persyaratan PBL. Kemudian juga yang terakhir adalah mereka yang korban harus dilakukan rehabilitasi. Bahkan undang-undang yang terbaru, permainan yang terbaru, bahwa wajib penderitaan untuk korban dilakukan rehabilitasi. Nah, ibarat yang terdekat masyarakat, dan institusi penerima wajib lapornya adalah di rumah sakit Dois, kemudian rumah sakit Kalawate, dan satu lagi rumah sakit Polisi. PNN di Provinsi juga mempunyai PBL di perangkat raya dan di Kabupaten, dan dilatih langsung oleh PNN Provinsi. Kediatan yang kita lakukan dalam rangka pelayanan kesehatan maaf-maksa, tahun depan kita akan melatih 30% puskesmas yang ada di Kalimantan-Makam, serta melakukan DPSC ini melalui screening asis yang dilakukan di puskesmas. Kesimpulannya adalah tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, jadi yang harus berhubungan dan berhubungan kepada tiap orang, serta melakukan DPSC ini untuk membangun ketahanan luar. Ini adalah simbol atau moto daripada Gakwa Jiwa, kalau kita di PTM atau penyakit tidak mencual, kita mengenal centik, tapi untuk di Gakwa Jiwa, kita mengenal celiak, jadi orang-orang yang harus di celiak ya. Sergas intelektual, emosional dan spiritual, boleh hati, rajin terlibatan, boleh terapi, hasil yang tak asum untuk membangun keluarga. Jadi, sesuai dengan tema pada seminal ini, membangun keluarga berkualitas menuju keluarga yang mahal. Terima kasih, Mbak Raksor. Terima kasih, Mbak Raksor. Jangan lupa lakukan deteksi dini, supaya keluarga bahagia, bebas, dan buat jiwa. Terima kasih, Mbak Raksor. Terima kasih, Mbak Raksor.